Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai jumpa kembali teman-teman semua apa kabarnya youtuber pemula Oke kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial cara untuk menambah jam tayang YouTube dengan memakai RDP ya teman-teman jadi video sebelumnya jika belum ada yang nonton jika ada yang belum menonton tonton video saya sebelumnya Bagaimana cara untuk ngebus jam tayang lewat RDP ya teman-teman linknya saya sertakan di link deskripsi ya teman-teman tonton bahan-bahannya untuk sebelum kita ngebus jam tayang pakai RDP lewat laptop atau PC ya teman-teman dan kali ini saya akan memberikan tutorialnya cara untuk ngebusnya jam tayang teman-teman tentu dengan memakai RDP tapi sebelum kita mulai jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman karena subscribe itu gratis dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan video terbaru dari saya tentang tutorial lainnya ya teman-teman Oke langsung saja kita mulai tidak usah banyak ngomong ya teman-teman biar nggak kelamaan jika kalian sudah menginstall extension DRDP nya yang seperti video yang saya upload minggu dulu kemarin ya teman-teman sekarang tinggal cara untuk main viewnya untuk ngebus jam tayangnya ya teman-teman usahakan kalian memakai RDP temen karena di RDP kita bisa cloning untuk beberapa Google Chrome teman-teman jadi di RDP kita bisa mengkloning beberapa Chrome teman-teman nah seperti ini ini kan saya sudah untuk ngebus jam tayangnya ya teman-teman pakai RDP jadi ini RDP saya saya cloning menjadi 10 teman-teman jadi 10 langsung view bareng seperti ini dan usahakan untuk video kalian yang dipus itu durasi satu jam ya teman-teman jadi video durasi satu jam nah enaknya ngebus dipakai RDP ini gini teman-teman jadi di kalau RDP kalian ini kalian tutup teman-teman kalian tutup terus laptop kalian matikan itu kan otomatis sudah tidak konek jaringan kalian kota kalian tapi di RDP itu masih jalan 24 jam teman-teman nah enaknya ngebus di pakai lewat RDP untuk jam tayang itu enaknya disitu temen-temen jadi kalian itu tak perlu untuk mengkonekkan internet lagi selanjutnya cukup kalian untuk mengkonekkan waktu untuk mulai ngobionya seperti ini temen-temen nah caranya seperti apa di sini saya akan menunjukkan cara untuk pakai RDP untuk view menambah jam tayang ya teman-teman jadi kalian bukan RDP kalian terus kalian cloning Chrome kalian itu kalian cloning menjadi sepuluh atau berapalah tersara kalian yang penting kalian cocokkan RDP kalian misal kata itu kapasitas GB nya yang kalian beli tinggi semakin tinggi kalian akan bisa cloning semakin banyak temen-temen gitu jadi kalau sudah kalian cloning langsung kalian masuk saja seperti biasa masuk ke Chrome dan aktifkan VPN bahan-bahannya kemarin semua aktifkan seperti video saya yang minggu kemarin saya tunjukkan itu temen-temen ikuti cara seperti itu kemudian langsung kalian gunakan masuk kalian kalau sudah mengaktifkan kalian masuk saja langsung ke YouTube nya kemudian kalian langsung cari judul dari video kalian teman-teman jadi cari judul jangan nama channel kalian ya teman-teman usahakan pakai judul nah yang kalian view itu judul video kalian yang durasinya satu jam kenapa biar cepat teman-teman mau durasi 15 menit 30 menit juga bisa cuma kan prosesnya lama-lama kalau untuk nge-push 4000 jam tayang teman-teman dan ini saya ini kan sudah mulai nge-push untuk jam tayang ya teman-teman ini saya cloning jadi empat tapi kalau memang kalian enggak mau pakai luar negeri kalian bisa pakai lokal saja teman-teman seperti saya ini kan pakai lokal jadi view lokal saja untuk nge-push jam tayangnya tapi kalau kalian mau pakai posisi luar negeri kalian bisa pakai VPN VPN gratisan di extension webstore Chrome ya teman-teman disitu kalian webrosek VPN gitu aja itu gratisan temen-temen untuk di Chrome RDP nya dipasang lah kemudian bahan kedua yang kalian butuhkan selain VPN itu ada useragen temen-temen jadi fungsinya useragen itu untuk mengubah setiap Chrome itu menjadi perangkat seolah-olah laptop itu berbeda temen-temen jadi enggak semua bisa kata kalian cloning seperti saya ini kan 10 Chrome itu enggak semua dari Windows 7 temen-temen jadi kalian nanti pakai useragen itu kalian bisa ubah menjadi Windows 8 Windows 10 Windows 7 itu kalian beda-bedakan setiap Chrome tabnya ya temen-temen jadi yang kalian butuhkan selain VPN gratis kalian juga membutuhkan bahannya yang bernama useragen temen-temen temen-temen dan kemudian kalau sudah kalian cari di web Chrome webstore e-attention untuk loper youtube tulisannya loper youtube temen-temen jadi itu fungsinya untuk agar misalkan kita matikan itu kan otomatis mutar sendiri masih yang tonton itu nanti terus muter terus Nah itu gunanya untuk loper YouTube temen-temen untuk menambah jantai yang jadi kita enggak harus bolak-balik masuk ke rdp untuk play ulang-play ulang disitu nanti akan play otomatis dulu Nah untuk install extensionnya sendiri kalian bisa masuk ke Google Chrome webstore ya temen-temen ketikan jika loper kalian belum ada ketikan saja di pencarian masuk Google Chrome webstore gitu aja terus kalian masuk terus cari yang namanya Brosec VPN kedua yang kalian butuhkan useragen kemudian ketiga loper YouTube Nah tiga bahan itu penting untuk ngebus jam tayang temen-temen jadi gitu caranya seperti itu nah ini contohnya kan saya sudah mulai ngebus nih temen-temen ngebus untuk channel satunya lah Hai dan kemarin saya ya lumayan sih temen-temen cepet saya pakai 10 tab itu dua hari dapat 500 jam tayang loh temen-temen ini secara manual dan enaknya disini mesti kita keluarkan rdp-nya seperti ini temen-temen itu dia tetap jalan meskipun laptop kita matikan juga akan tetap jalan temen-temen Oke sudah dipahami jika belum paham silakan kalian komentar nanti saya akan jawab ya temen-temen terima kasih sudah menonton jangan lupa like dan subscribe dan komentar ya temen-temen karena subscribe itu gratis temen-temen Oke cukup sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati